yo ke teman teman kembali lagi disini dengan gua ya sorry satu bulan kemarin gua kan pakai beli Xiaomi Mi Band 2 dan gue nyesel banget beli HP beli gelang tersebut ya gelang ini sekarang entah kenapa setelah gue pairing dengan Samsung Note 4 kan tidak pernah terpairing ya itu apa namanya Mi Band 2 nya enggak pernah terpairing dengan Mi Fit kemudian baru kemarin booming-boomingnya dengan HP Asus Zenfone Max Pro M1 ya kemudian gua kan hidupkan bluetooth ya setelah satu bulan itu Hai gelang Mi Band udah enggak gua apa-apain gua taruh aja di itu di laci gua dan enggak gua apa-apain Hai kok hidupin Bluetooth pakai Asus Zenfone Max Pro M1 kok ada tulisan Mi Band 2 dari situ itu gua berpikir Oh mungkin ini karena HP mungkin karena Samsung Note 4 itu udah out of order jadi kayak karna luar saya gitu frame-frameware nya buat Mi Band 2 kemudian inisiatif gua download aplikasi Mi Band Mi Fit ya Mi Fit tapi gua ketika aja Mi Band 2 gitu di Playstore jadi gua pairing pakai Asus Zenfone Max Pro M1 dan Max Pro M1 bisa dan ternyata bisa kemudian ya jamnya sekarang udah bisa sekarang dulu yang dulu ya waktu jam gua angkat gini tuh nggak nggak tampil ya sekarang udah gua atur keluar men jamnya men anjay jadi begitu ya bisa lah sekarang Mi Band 2 gua berfungsi work dan Mi Band ini adalah gelang anti-air ya jadi ya anti-air ya bukan berarti bisa dibuat untuk nyelam juga ya gagal maksudnya ya waterproof lah gitu jadi ya seperti itu video singkat Mi Band 2 yang work firing pakai Asus Zenfone Max Pro M1 ya dan ketika pairing ini gelang Mi Band kalian akan bergetar dan di situ kalian akan tekan tombol tengah ini dan akan ter pairing ya dan begitu lah oke damn it's work it's work man it's work thank you very much damn 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 selamat menikmati ya